Oke, halo-halo, selamat datang di Potsstalgia. Walaupun emang agak telah, tapi gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2024 secara masehi untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau bikin suatu konsep. Jadi, mungkin beberapa dari lo yang udah pernah nonton tahu buku dari One Thousand One Movies You Must See Before You Die. Jadi, gue sih pengennya rutin, nggak rutin juga sih, maksudnya beberapa episode nanti ke depan, gue buka aja halaman random, nanti sambil gue buka, gue kasih pendapat apakah gue udah nonton atau belum. Kalau emang belum nonton, gue akan baca in sinopsis atau informasi terkait filmnya. Lumayan juga kan? Sekalian ngasih rekomendasi buat diri gue sendiri dan mungkin buat teman-teman. Jadi, kita langsung aja buka, gue sambil merem cerah. Kita buka. Oh, jadi satu halaman tuh ada tiga tuh. Kita buka yang paling pertama aja. Yang paling pertama gue udah pernah nonton, walaupun emang jujur bukan favorit gue banget sih. Filmnya adalah Vivre Savie, film en douze tableau. Jadi, judul Inggrisnya adalah My Life to Live oleh Jean-Luc Godard tahun 1962. Gue bacain dulu sinopsis atau lebih kepada informasi tentang filmnya, sekaligus kayaknya ngasih pendapat juga sih. Jadi, ini adalah sebuah cerita tentang kehidupan singkat dari prostitute pekerja seks komersial muda. Terus, ini adalah film masterpiece mature dewasa pertama. Mature tuh bukan dewasa sih, lebih kepada yang udah lumayan matang. Film luar biasa yang matang dari Jean-Luc Godard. Terus, dia ngomongin ini penuh analisis. Jadi, cukup analitik dan juga lumayan sensual. Terus, My Life to Live atau Vivre Savie ini, referensi utamanya adalah spiritualitas dari para filmmaker, yaitu Carl Theodore Dreyer dan Robert Bresson. Terus, ini juga bisa dibilang sebagai surga yang hilang dari silent cinema. Dari cinema tidak bersuara, walaupun emang sebenarnya ini udah ada suara ya. Karena dirilis tahun 1962. Terus, abis itu, di sini ada tokoh utama atau heroine, yaitu Anna Karina. Terus, ngomongin juga soal... Oke, sambil gue baca dulu. Karena ini bener-bener gue gak tau filmnya apa. Dan gue random. Tapi oke, gue udah paham kenapa ini direkomendasikan. Karena satu, ini film, salah satu film Nouvelle Vague atau New Wave. Jadi, ketika film ini muncul, ini banyak menobrak peraturan-peraturan cinema klasik. Seperti misalkan menampilkan tubuh perempuan, terus menampilkan kasur juga. Kasur itu dianggap tabu BTW, karena kan itu hal yang sangat privat ya. Tapi ini ditampilkan di film. Terus, apalagi kisahnya juga tentang PSK. Gue pribadi tidak terlalu enjoy dengan filmnya. Tapi mungkin kalau gue nonton lagi, gue akan mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi, ketika kita melihat film ini dari kacamata analitik, seperti yang dibilang dalam deskripsi ini, terus ketika kita juga membahas konteks di Perancis pada kala itu, di mana Perancis sedang lumayan gencarnya dalam proses revolusi seksual yang pada ujungnya terjadi di tahun 1960-an, akhir. Terus, di sini juga membahas bagaimana Jean-Luc Goddard membawa teknik-teknik baru dalam film making, kayak misalkan cut yang lumayan banyak. Walaupun itu lebih kelihatan di film Breathless sih. Tapi, di sini juga terus cerita yang tidak konvensional yang sudah dibilang tadi. Jadi, mungkin teman-teman bisa nonton film ini. Atau mungkin teman-teman yang udah nonton, boleh banget sharing pendapat teman-teman mengenai film ini. Apakah teman-teman suka atau tidak suka? Atau apakah menurut teman-teman film ini sangat bagus? Merupakan masterpiece dari Jean-Luc Goddard. Silakan komentar di bawah. Itu aja dari gue. Mungkin gue akan nonton film ini. Lumayan kan bisa jadi konten video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax